Jelang libur panjang pada akhir bulan Oktober 2020 ini, Ketua Satgas Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Doni meminta agar masyarakat tetap aman saat berlibur dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal itu disampaikan Doni usai rapat terbatas melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 19 Oktober 2020. Kepala BNPB ini juga menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Minko PMK Muhajir Effendi dan mendagri Tito Karnavian soal antisipasi lonjakan masyarakat yang ingin berlibur. Doni mengatakan, nantinya pemerintah pusat dan daerah akan mendukung penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Tentunya, langkah itu sesuai arahan Presiden Jokowi agar tak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 usai libur panjang. Pemerintah lewat Satgas COVID-19 saat ini terus mengencarkan kampanye penyeluhan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, serta menghindari keramaian. Kampanye 3M ini terus-menerus disosialisasikan agar masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran COVID-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!